Pemirsa Gubernur Jamil Haris menerima secara langsung duplikat Bendera Pusaka Merah Putih Republik Indonesia dari Badan Pembindaan Ideologi Pancasila, BPIP, untuk dipergudakan saat upacara peringkatan HUD RI ke-79. Gubernur Jamil Haris hadir dalam acara penyerahan duplikat Bendera Pusaka Merah Putih kepada Gubernur seluruh Indonesia yang berlangsung pada Senin 5 Agustus 2024 di Balai Sabudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Duplikat Bendera Pusaka tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pembindaan Ideologi Pancasila, BPIP, Yudiawan Wahyudi, kepada Gubernur Jamil Haris. Selain itu, juga diberikan salinan teks proklamasi, teks pidato Pancasila 1 Juni 1945, dan buku teks utama pendidikan Pancasila. Duplikat Bendera Pusaka dan teks proklamasi itu nantinya akan digunakan dalam upacara Hari Kemerdekaan Indonesia di daerah masing-masing pada tanggal 17 Agustus 2024. Penyerahan duplikat Bendera Pusaka merupakan amanat dari Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Pasal 8 Ayat 1-3. Turut hadir Presiden RI ke-5, Mikawati Soekarno Putri, Wapres RI ke-6, Tri Sutrisno, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPA, Pintang Puspayoga. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan.